Halo sahabat pilot drone, kali ini kita bertemu lagi di channel rumah drone Di pertemuan channel kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita melinking DJI FN 4 Kenapa sih DJI FN 4 ini harus dilinking? Karena seringkali terjadi mislinking Yang artinya drone ini seperti sudah terkonek dalam apa namanya di indikator drone ini Kan disini ada indikator, di indikator drone ini sudah warna hijau dan di drone sudah terkonek Cuman di LCD handphone itu tidak keluar tampilan dari kamera Itu yang disebut dari mislinking Seringkali kita terjadi seperti itu biasanya dikarenakan kita habis upgrade firmware Biasanya kalau orang habis upgrade firmware terjadi mislinking yang seperti itu terjadi Jadi drone tidak lagi bekerja dengan semestinya Antara komunikasi antara remote dan drone tidak baik Dan juga kalau kalian punya drone dan kebetulan remote kalian rusak atau sebaliknya Kalian punya remote atau drone kalian rusak Kalian mau menggabungkannya Kalian juga bisa menggunakan cara ini Cara ini bisa digunakan Meng-sinkronisasikan atau mengkonekkan drone baru dengan remote yang baru Biar drone ini saling mengenal gitu Oke untuk step pertamanya kita hidupkan dulu remote kontrolnya Seperti biasa untuk menghidupkan DJI Phantom Kita tahan sebentar dan lalu untuk yang kedua kali kita tahan lebih lama Selanjutnya, step selanjutnya pastikan USB sudah terhubung dengan drone Sorry, pastikan remote sudah terhubung dengan device handphone Kita enter Oke, disini kita sudah siap untuk melinking remote dengan drone yang mau kita pakai Perhatikan di ujung kanan di aplikasi DJI Go ada titik 3 ini Kita klik seperti ini Nah, di area menu ini kita ada menu remote kontrol Kita pencet Kita scroll ke atas Nah, disini sudah ada namanya remote kontrol linking Ya, ini kita pencet seperti ini Dan bunyinya beep Dan lalu indikator pada remote warnanya biru berkedip Dan suara beep berkelanjutan di remote kontrol Dan juga siapkan pin set tools atau apapun yang Anda punya Yang penting kita bisa menekan tombol reset di aircraftnya Oke, kita hidupkan DJI Phantomnya Semua DJI Phantom seri Phantom 4 semuanya sama Kondisi tombol linkingnya di sebelah kiri drone-nya Oke, kita cari disini sudah terlihat warna lampu LED Ini adalah LED yang akan kita sentuh biar linking Oke, sudah bergedip artinya dia sudah siap untuk di linking Ya, sudah terlihat link complete Link complete artinya kita sudah siap untuk ready to fly Ya, kita bisa lihat disini Drone sudah menampilkan gambar Ya, seperti ini Drone sudah menampilkan gambar Dan disini tidak ada pesan error Di apa namanya Di go ready to vision ini Tidak ada pesan error Ini ada abnormal apa? Coba kita lihat Iya Oke, ini adalah bonus ya Karena di kebetulan di drone ini ada tulisan Calibrasing the vision sensor with DJI assistant on PC or Mac recommended Artinya Pesan ini adalah kita diingatkan oleh DJI Untuk mengkalibrasi sensor yang ada di depan DJI Phantom ini Sensor yang ada di depan DJI Phantom ini Atau kalau Phantom 4 Pro ada di depan belakang Di seri Phantom 4 Di atasnya Phantom 3 semua sih Semuanya sudah memakai sensor Kalau ada tulisan ini Artinya kita disuruh untuk Melinking Sorry Mekalibrasi ulang Sensor Tabraknya Dengan menggunakan Windows atau Mac Itu kita akan bahas nanti di video yang akan selanjutnya Kita bahas bagaimana cara mengkalibrasi vision error itu Tapi kita kali ini kita akan kasih tau aja Bahwasannya Pesan ini adalah untuk Kalibrasi sensor Oke, tidak ada pesan error lain Kita tidak melihat pesan error lain Kita coba start Di moturnya Oke Semuanya sudah berjalan normal Stop Oke, nice Sekian dulu tutorial dari kami rumah drone Semoga membantu Dan juga jangan lupa berikan pertanyaan di kolom komentar Kita akan membuat jawabannya di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu lagi Bye Salam Philodron Keep play safe